Silahkan perkenalkan nama dan kecil kamu. Nama aku Giselle, umur 15 tahun. Nama aku Rhea, aku umurnya 15 tahun. Halo, nama saya Yohanes Agustinus Marabas. Biasa saya dipanggil Anes, saya tahun ini umur 15. Nama aku Shane Angeline, aku umur 17 tahun. Halo, nama aku Noel, umur aku 16 tahun. Aku namanya Matthew, umur aku 15 tahun. Giselle, sekarang kembali nama aku sih? Aku pelayanan di tim kreatif. Tim kreatif itu yang menyiapkan opening buat di teens. Misalkan kayak games, performance, dan lain-lainnya. Aku masuk di tim social media as a designer. Sekarang aku pelayanan hospitality. Sekarang saya pelayanan di tim produksi, lebih tepatnya di tim lighting. Kita dari Asher. Udah berapa lama sih Anes melayani? Sekitaran baru setahun. Pelayanan dari awal saya lulus SA. Mungkin hampir setahun. Di Asher, ya hampir sekarang. Sama aku juga setahun. Aku udah 3 sampai 4 bulan dari kayak Maret bulan lalu. Kalau dihitung dari awal pelayanan, aku udah pelayanan sekitar 4 tahun. Tapi kalau hospitality doang, aku udah 2 tahun. Aku sebenarnya sebelum pelayanan teens ini udah pernah pelayanan di Kega. Itu sekitar 2019-2020. Terus selama pandemi, aku stop pelayanan. Terus pas masuk pandemi, pelayanan lagi di teens. Kira-kira udah 4 bulan. Apa yang membuat kamu mau melayani di teens? Aku pengen skill aku bisa berguna buat orang-orang. Dan aku juga mau share my perspective and point of view. Awalnya tuh penasaran ya, penasaran gimana sih pelayanannya di teens. Gimana sih pelayanan di teens kan juga agak beda gitu dari ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya coba buat pelayanan di teens. Awalnya aku coba-coba. Tapi lama-lama kok seru. Ini pertamanya karena dukungan orang tua juga. Suruh pelayanan, terus juga lihat teman-teman pada pelayanan seru. Jadi ikut pelayanan. Yang mau bikin aku pelayanan di teens itu pertama karena dari aku kecil tuh kan papi-mami aku tuh udah pelayanan juga kan. Jadi aku ngeliatnya kayak pelayanan tuh seru, enak gitu. Jadi aku juga mau pelayanan bareng sama keluarga gitu. Aku mau pelayanan. Apa sih yang kamu rasain selama kamu melayani? Yang dirasain sih untuk awal-awal ya sempat bekan, sempat kayak takut-takut ada kesalahan gitu. Tapi makin lama-lama makin belajar dari kesalahan, terus makin bisa mulai mengontrol, mulai happy, mulai excited setiap minggunya gitu. Senang, fun bareng teman-teman, dan juga lebih ngerasain hadirat Tuhan dalam hidup aku. Capek gak sih kan kira-kira stream meeting ya? Capek, karena setiap minggu kan ngurusin opening kan, nyiapin ide-ide. Tapi karena udah nambah orang, jadi udah berbagi beban. Ya aku rasain sih kalau awal-awal masuk asyar tuh ya masih kaku, masih malu banget. Kayak mau happy sundayin orang tuh ya masih kaku banget gitu, gak berani gitu. Tapi kok kalau udah sekarang ya udah pede lah, udah semangat gitu. Kalau aku, sebenarnya aku tuh sebenarnya improper. Terus pas awal-awal asyar, itu aku tuh kayak rada malu-malu lah gitu. Tapi makin kesini sih udah makin terbiasa, karena udah kenal muka-muka anak teens gitu. Yang aku rasain sama aku lainnya tuh deg-degan banget. Soalnya kayak, kan apalagi pas pertama jadi hosti, karena aku masih SMA waktu itu pas jadi hosti, SMA kelas 1 mungkin ya. Terus itu kayak hospitality tuh kan kembangkan pembicaranya kayak udah agak tua gitu. Jadi aku kayak deg-degan banget, karena kan kita ngomongnya tuh gak sampe seumuran gitu kan. Jadi aku takut salah kata aja gitu. Pas aku pertama kali masuk tim social media, aku rada takut nanti orang-orang gak bakal suka desain aku. Tapi it turns out that the people there are very welcoming, very kind, terus kayak very ensuring. Apalagi Cidavia sama Cireza. Aku kayak kalo tiap kali disuruh bikin desain itu kan, aku selalu DMnya ke Cireza sama Cidavia. Karena aku takut banget sharing di grup, takut kayak orang gak suka atau apa gitu. Tapi makin lama aku be in the journey with them, aku ngerasa that it doesn't matter. Dan mereka very, apa namanya, very supportive with my creations gitu. Ada gak sih perubahan yang kamu alami selama kamu masuk pelayanan? Ada, ada banget. Jadi sebelum pelayanan itu aku orangnya tuh bisa dibilang introvert. Dan suka takut kalo ketemu orang baru ngajak ngobrol atau nyari topik gitu. Tapi semenjak pelayanan kan mau gak mau di pelayanan, kita dilatih untuk ngomong terus gitu sama orang baru. Jadi ya lebih bukan hal baru aja untuk cari topik sama orang baru. Ada dari, walaupun dari hati, dari sifat aku juga lebih kayak, lebih ada tanggung jawab gitu yang Tuhan berikan kepada aku. Mungkin yang dulunya aku, murung gitu kayak susah kayak mau senyum gitu kayak gini-gini kayak susah. Mungkin sekarang hatinya udah mulai terbuka gitu. Jadi kayak, ya senyum terus. Coba senyum lagi. Kalau aku, aku tuh bersosialisasinya ya itu kan kurang. Terus sebelumnya, sebelum jadi asir juga nyapa orang jadi kayak gugup gitu. Kalau ketemu temen lama gitu misalnya jadi kayak, mau nyapa gak ya, nyapa gak ya. Tapi kan jadi asir tuh kayak nyapa-nyapa orang, jadi makin kayak berani aja gitu. Makin berani buat nyapa orang, terus bersosialisasinya mungkin masih proses lah buat lebih berani lagi gitu. Perubahannya tuh, jadi kan dulu sebelum pelayanan, itu aku tuh kayak susah gitu berinteraksi sama orang baru. Cuman karena pelayan HOSPI, jadi secara gak langsung kan kita harus ngobrol gitu kan sama orang baru. Jadi sekarang-sekarang ini aku juga udah lebih bisa berinteraksi sama orang baru. Terus aku juga jadinya punya banyak temen. Pas aku join tim social media itu, aku ngerasa aku jadi lebih berani dan lebih bisa handle feedback dari orang-orang gitu. Dan aku juga ngerasa aku mau belajar banyak banget dari Ci Davia, Ci Reza, dan banyak-banyak member saya lain. Dan aku banyak take inspiration from their works also. Bagaimana pandangan keluarga kamu ketika kamu melayani? Pastinya support, apa sih, pastinya kayak support banget. Kayak mau banget anaknya pelayanan untuk melayani Tuhan. Pasti selalu disupport, mau dilorong terus, mau ngapain juga. Misalnya ada event apa, apa sih, disemangatin terus gitu. Kalau aku, orang tua aku gak tau ya support atau B aja. Tapi mereka tuh yang pasti sama aku tuh bangga, terus seneng gitu. Kalau anaknya pelayanan di TNC. Semua keluarga aku kebetulan juga pelayanan, terus juga support. Dalam aku juga pelayanan. Pas disuruh mainin jadi HOSPI tadi, aku gak mau. Cuman justru keluarga aku yang ngedukung banget. Kayak, gak apa-apa kalau di HOSPI, kamu bisa punya banyak relasi. Kamu bisa kenal sama ini tuh, segala macem. Terus kamu jadi bisa ngelatih diri juga biar bisa ngobrol sama banyak orang gitu. Pak Mama seneng aku bisa pelayanan. Karena Pak Mama juga pelayanan. Jadi mereka juga ngedorong aku buat pelayanan. Jadi ngeliat aku pelayanan, sering ngiting, jadi sibuk gitu-gitu. Lebih seneng sih daripada ngat aku nganggur. Orang tua aku sih support aku pelayanan di sosial media. Karena aku juga sering tanya ke papi, bagus atau gak, desainnya perlu tambah atau gak gitu. Ada ngejudge juga. Kenapa sih, re, kayak gini? Mending kayak gini. Ada bentuk starnya. Untuk kalian yang mau melayani di ibadah, jangan takut dulu. Jangan berpikiran yang aneh dulu. Pokoknya jalanin aja dulu bersama Tuhan. Gak usah takut. Kalau misalnya kalian takut gak punya temen atau apa gitu. Jujurly, mereka sangat welcoming banget. Dan mereka bakal terima kami. Untuk Om Tante, teman-teman semua yang masih takut pelayanan. Ayo pelayanan. Karena pelayanan itu seru dan juga jangan takut gagal atau jangan takut salah. Karena semua itu adalah proses. Dan juga thank you buat Papa Mama karena udah support aku terus. Udah kasih effort buat aku untuk terus melayani. Buat Om Tante sekalian yang lagi nonton. Ayo pelayanan supaya anak kalian juga bisa ngeliat gimana asiknya pelayanan itu. Jadi anak kalian juga tertarik dan kalian bisa melayani satu keluarga. Karena menurut aku bisa pelayanan bareng-bareng sama keluarga itu such a privilege yang kalau kita punya dan kita bisa ngelewatin bareng-bareng itu seru banget. Jadi kayak jatuh bangun, susah, senangnya pelayanan itu kita bisa sharing bareng-bareng. Buat Om, Tante, dan teman-teman teens yang ingin pelayanan, terutama di Asher. Yuk pelayanan. Karena dengan pelayanan kalian dapat mengalami banyak perubahan. So, bayang pelayanan bareng kita. Terima kasih. Terima kasih.